Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Chamber Berikut ini Seri rangkuman dan Soal-soal untuk ilmu Pengetahuan alam Saya mulai dari SMP kelas 7 semester 2 Sekarang kita Sudah sampai pada bab 2 Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya Oke ya Wah ayamnya gak ada kepalanya Tapi ini Ilustrasi gambar ini mewakili Keseluruhan dari bab ya Ilustrasi pertama dari buku ini Saya ambil dari buku BSE Ya K13 Ya ini terlihat Jaring-jaring makanan Jaring-jaring makanan intinya Terdiri dari Rantai makanan yang saling silang Ya nanti akan kita bahas detailnya Ya Kita mulai dari pengertian lingkungan Ya Di buku Lingkungan atau environment Memiliki makna The physical, chemical, and biotic condition Surrounding an organism Jadi Berdasarkan istilah tersebut Lingkungan secara umum diartikan Segala sesuatu di luar individu Nah ini ilustrasinya Individunya adalah tanaman ini Segala sesuatu di luar adalah Lingkungan Ya Kaca ini juga lingkungan Rumput Udara Apapun yang bukan merupakan tanaman ini Itu adalah lingkungan Ya Nah Kondisi Yang saling Memengaruhi Membuat lingkungan selalu dinamis Jadi Antara Lingkungan Dan Makhluk hidup itu selalu berhubungan Ya Saling memengaruhi Ya Jadi Lingkungan Dan Makhluk hidup Saling Memengaruhi Ya Hubungannya timbal balik Nah Hubungan timbal balik Antara makhluk hidup dengan lingkungan Itu disebut ekosistem Ya Lingkungan sendiri Dibagi atas komponen biotik Komponen yang hidup Dan komponen Abiotik Atau yang Mati Misalnya kita bilang Ekosistem di sawah Itu Biotiknya apa Ya padi Misalnya padi Kemudian Belut mungkin Cacing Kata Rumput Semua yang hidup Ya Komponen abiotiknya Air Udara Tanah Cahaya Ya Jadi Seperti Apatara yang lagi Ya Kemudian Kelembaban Kemudian Suhu Ya Kelembaban Keasaman Ya Kelembabannya belum Kelembaban Jadi Masih banyak lagi Yang abiotik Ya Kesuburan Termasuk ya Nah ini Kesuburan tanah itu Dipengaruhi oleh Biotik juga Dipengaruhi oleh Pengurai Ya Hal-hal yang ditemukan Dalam suatu lingkungan Apa Tempat hidup Atau Biasa kita sebut Habitat Dalam suatu habitat Terdapat berbagai jenis Makhluk hidup Baik biotik Maupun makhluk Tak hidup abiotik Ini adalah Habitat gurun Atau serobit Ya Di serobit ini Ya gurun Ya Hamparan pasir Tetapi disitu juga ada Makhluk hidup Ini ada Joswatri Ya Ada rumput Ya Disini mungkin Kalau dilihat Di zoom lagi Mungkin ada kalak jengking Ada semut ya Serangga itu Hampir ada dimana-mana Ya Oke Jadi Yang tidak hidup Yang jelas ya Pasti ada Udara Ada tanah Ya air Walaupun sedikit Ya oke Ini adalah Tempat hidup Makhluk hidup Yang disebut sebagai habitat Jadi Habitat dari jenis kaktus Ini adalah Ini Adalah Daerah gurun Ya Oke Interaksi dalam ekosistem Membentuk suatu pola Atau pattern Setiap organisme Maaf Setiap organisme tersebut Tidak dapat hidup sendiri Dan selalu bergantung Pada organisme lain Dan lingkungannya Saling ketergantungan Ini akan membentuk Suatu pola interaksi Ya Terjadi interaksi Antara komponen biotik Dengan komponen abiotik Dan terjadi interaksi Antara sesama komponen biotik Ya Kalau interaksinya Dijaga harmoninya Ya bagus Ya Ini adalah Ekosistem sawah Ya Ekosistem sawah Nah kalau kita Interaksinya Buruk Ya Misalnya Industrialisasi Yang tidak terkendali Akhirnya Ekosistem yang bagus Ini Bisa berubah menjadi Ekosistem yang Tidak bagus Ya Jadi ekosistem yang Subur Yang hijau Yang penuh dengan kehidupan Bisa Menjadi gurun Yang Jarang kehidupan Di sana Bukannya tidak ada Tapi jarang sekali Ya jadi Kita Sebagai makhluk Yang paling bertanggung jawab Untuk pengendalian ekosistem Kalau eksploitasi Tidak digendalikan Ya Kita bisa Mengubah ekosistem Global Secara Masif Ya Oke Interaksi Antara makhluk hidup Dengan makhluk hidup lain Interaksi Antara makhluk hidup Dengan makhluk hidup lain Dapat terjadi Melalui rangkaian Peristiwa makan Dimakan Atau jaring-jaring Makanan Ya Peristiwa makan Dimakan Ini Cain Food Atau Rantai makanan Ya Peristiwa makan Dimakan Itu ada rantai makanan Nah Rantai makanan Yang saling silang Membentuk jaring-jaring makanan Salah satu contoh rantainya adalah Tanaman dimakan ulat Ulat dimakan kata Kata Dimakan ular Ya mungkin ular dimakan elang Ini adalah rantai makanan Dan rantai makanan ini Saling bersilang-silang Ya Mungkin Dimakan belalang Belalang dimakan ayam Terus Kemudian Ulat makan yang Tumbuhan yang atas Terus Mungkin ulatnya dimakan ayam Ya ini saling silang Belalangnya dimakan ayam Nah Nah Di dalam ekosistem Dikenal juga Adanya nama Biomasa 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 ini adalah Masa dari produsen Itu harus lebih besar Daripada masa Dari konsumen pertama Masa dari konsumen Pertama secara total Harus lebih besar Dari masa Konsumen kedua Sampai paling atas Ini yang masanya Paling kecil Nah ini Karena ini ada Transfer energi Transfer energi itu Tidak 100% Ya Transfer energi itu Digunakan mungkin Untuk bergerak Untuk Memanaskan tubuh Dan lain-lain Sehingga Energi yang ditransferkan Kelinci makan tumbuhan Itu energinya Yang dimakan besar sekali Tapi yang ditransferkan ke ular Tidak sebesar yang dimakan Kelinci Ya karena Kelinci menggunakan energi Untuk Untuk lain-lain Yang bukan hanya disimpan Di tubuhnya Ya Ini adalah Biomasa Untuk sebuah piramida Ya Kalau ini jaring-jaring Jaring-jaring Makanan Oke Kemudian Hubungan ini Interaksi antara makhluk hidup Dengan makhluk hidup lain Kita kenal dengan Bermacam-macam Simbiosis Ada tiga macam simbiosis Apa saja Mutualisme Ada komensalisme Ada juga Simbiosis Parasitisme Ya Mutualisme Merupakan Hubungan Dua jenis Individu Yang saling Memberikan keuntungan Satu sama lain Disini kita lihat Ada Lebah Lebah Bisa menyerbukkan tanaman Tanaman Memberikan Nektar Pada lebah Jadi Saling menguntungkan Ya Bunganya untung Karena diserbukkan Lebahnya untung Dapat nektar Simbiosis yang sama Juga terjadi Pada kupu-kupu Dan bunga Kupu-kupu Mendapat nektar Bunga Diserbukkan Oleh kutbu-kupu Masih banyak lagi Burung juga Seperti itu Burung juga Bisa membantu Menyerbukan Dan bisa mendapatkan Nektar Dari tanaman Ya Nah Kalau ini Antara Semut Dengan kutu buah Semut itu Mendapatkan Gula Mendapatkan gula Kutu buah Bisa dipindah-pindah Sama semut Mendapatkan Transport Ya Kutu semut Mendapatkan Mode Transportasi Yang Meletakkan Kutu buah Di tempat-tempat Yang penuh Dengan makanan Itu semut Semut Mendapatkan Gula Ya Sekresi dari Kutu buah Begitu juga Ini ada juga Pada tanaman Ya Bukan hanya hewan Dengan tanaman Jamur Dengan tanaman Ini adalah Lisen sama jamur Saling menguntungkan Ya bahkan Tanaman Sama mikroba Ya Di sini Di tanaman Di akar polong-polongan Ada Bintil-bintil Yang isinya Itu adalah Bakteri Bakteri Ini Mendapat Tempat Ya Untuk Menetap Ya Bakteri Ini akan Menyerap Nitrogen Bebas Di udara Merubahnya Menjadi pupuk Untuk tanaman Ya Sehingga Terjadi Simbiosis Mitualisme Nah Kalau ini Bakteri E.coli Di usus Kita Ya Kita Bersimbiosis Sama Bakteri E.coli Ya Bakteri E.coli Mendapatkan Makanan Nah Kita Dibantu Oleh E.coli Dalam Proses Pembusukan Makanan Dan Pembentukan Vitamin K Di dalam Usus Besar Loh Sama Untung Anemon Laut Dengan Ini Sejenis Krep Ya Sejenis Kepiting Kepiting Apa ini Ya Sejenis Kepiting Kalau Waktu kecil Saya menyebutnya Keong Ini Di sini Dia mendapatkan Tempat Ya Anemon Lautnya Ini Dia mendapatkan Penyamaran Ya Jadi Ini Simbiosis Mutualisme Juga Yang satu Dapat Tempatnya Yang satu Dapat Penyamaran Sehingga Tidak Mudah Ditemukan Oleh Pemangsanya Ya Pemangsa Alaminya Bisa Bintang Laut Ya Atau Bintang Laut Enggak Saya rasanya Kerang Lebih Ini Oktopus Apa Burita Ya Kalau ada Penyamaran Seperti ini Mungkin Bisa Bertahan Lama Ya Selain itu Ada juga Flagelata Dengan Ini Apa Rayap Flagelata Itu dapat Tempat Hidup Di pencernaan Rayap Ya Rayap Dapat Bantuan Untuk Mencerna Kayu Ya Selulosa Ini Dibantu Oleh Flagelata Ya Ini Bisa Dicerna Oleh Rayap Jadi Rayap Tidak Bisa Sebenarnya Mencerna Kayu Langsung Tidak Bisa Harus Dibantu Oleh Pelagelata Ya Ini Juga Ada Jamur Sama Semut Ya Jamur Dan Semut Ternyata Semut Ini Jenis Tertentu Memiliki Kemampuan Untuk Bertani Dia Memotong Daun Ya Potongan Potongan Daun Ini Dibantu Oleh Jamur Untuk Menjadi Makanan Jadi Di fermentasi Jadi Kayak Kita Bikin Tempe Ternyata Semut Juga Bisa Ya Dari Daun Nah Itu Adalah Simbiosis Mutualisme Sekarang Kita Ke Simbiosis Komensalisme Simbiosis Komensalisme Adalah Hubungan Interaksi Dua Jenis Individu Yang Memberikan Keuntungan Pada Salah Satu Pihak Saja Tetapi Pihak Lain Tidak Mendapatkan Kerugian Misalnya Ikan Remora Dengan Hiu Ya Remora Dengan Hiu Dengan Hiu Hiu Dapat Remora Dapat Keuntungan Bisa Makan Sisa Sisa Makan Ya Ini Hiu Apa Pals Oke Kemudian Hiu Sama Sekali Tidak Dirugikan Atau Diuntungkan Atau Burung Dengan Buaya Atau Burung Burung Makan Sisa Sisa Makan Buaya Buaya Tidak Dirugikan Tidak Diuntungkan Sisa Sisa Makan Burung Tidak Anemon Laut Dengan Ikan Badut Ya Klon Vis Ikan Nemo Ikan Badut Ikan Badut Ikan Badut Mendapat Tempat Bersembunyi Anemon Laut Tidak Untung Tidak Rugi Atau Anggrek Dengan Tanaman Inang Anggrek 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 Dapat Tempat Untuk Nempel Pada Tanaman Tetapi Tanamannya Tidak Dirugikan Dengan Keberadaan Anggrek Anggrek Sama Sekali Tidak Menyerap Makanan Dari Inang Atau Paku Sarang Burung Paku Sarang Burung Mendapat Tempat Untuk Bertengger Tempat Untuk Nempel Tetapi Tanaman Tidak Dirugikan Hanya Ditempeli Gitu Aja Tidak Diserap Makanannya Kemudian Kita Lanjutkan Pada Parasitisme Parasitisme Merupakan Hubungan Dua Jenis Individu Yang Memberikan Keuntungan Pada Salah Satu Pihak Dan Kerugian Pada Pihak Yang Lain Nyamuk Menggigit Kita Ini Nyamuknya Untung Dapat Darah Dapat Makanan Kita Rugi Atau Kutu Rambut Ya Disini Kutu Kutu Mendapat Darah Mendapat Makanan Kita Ya Dapatnya Cuman Gatel Gatel Ya Atau Disini Tali Putri Ya Tali Putri Senyiri Tanaman Yang Tidak Bisa Berfoto Sinesis Warnanya Kuning Tidak Punya Klorobil Dia Dia Menyerap Makanan Langsung Dari Inang Atau Benalu Kalau Benalu Si Ya Parasit Juga Benalu Masih Bisa Berfoto Sinesis Tapi Bahan Bahan Makanannya Dari Tanaman Benalu Terus Kemudian Ada Jamur Ini Parasit Pada Pada Semut Ya Dia Nempel Pada Semut Menghisap Sari-sari Makanan Di Semut Sampai Semutnya Mati Ya Jadi Ini Parasit Nah Ini Juga Parasit Bukan Antara Semut Dengan Kutub Buah Antara Kutub Buah Dan Tanaman Ya Kutub Buah Dengan Tanaman Ini Parasitisme Karena Kutub Buah Menghisap Sari-sari Makanan Dari Tanaman Atau Disini Ada Kutu Apa Ini Kutu Yang Apa Wareng 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 Coklat Wareng Coklat Ini Banyak Makan Ini Padi Bisanya Ya Sejenis Kumbang Juga Ini Ya Sejenis Rangga Atau Disini Ada Kumbang Ini Namanya Wawung Parasit Pada Kelapa Atau Tanaman Tanaman Yang Lain Ya Biasanya Mati Kelapa Kalau Diserang Wareng Ini Ya Habis Itu Di Ujung Kelapa Dikasih Larvanya Sehingga Kelapanya Mati Ya Dan Ujung Kelapa Yang Sudah Mati Ini Menjadi Sarang Bagi Anak Wareng Ya Akan Ada larva Disitu Dan Itu Marasit Ya Nah Sekarang Peran Organisme Berdasarkan Kemampuan Menyusun Makanan Ya Berdasarkan Kemampuan Menyusun Makanan Peran Organisme Dibagi Menjadi Dua Yaitu Autotrop Heterotrop Autotrop Autotrop Mampu Berfotosintesis Mampu Menyusun Makanan Sendiri Dengan Mekanisme Fotosintesis Kalau Heterotrop Tidak Mampu Tidak Mampu Tidak Mampu Menyusun Makanan Sendiri Nah Proses Menyusunan Makanan Disebut Fotosintesis Jadi Dia Bahannya Adalah Air Dan CO2 Akan Menjadi Energi Dalam Bentuk Gula Dan Limbahnya Adalah Oksigen Limbahnya Apakah Hanya Tanaman Saja Tidak Mikroorganisme Juga Bisa Ya Mungkin Golongan Protista Golongan Monera Itu Asal Punya Klorofil Bisa Ya Ini Golongan Ganggang Ada Juga Golongan Protista Ini Adalah Euglena Kita Lihat Dia Memiliki Kloroplas Sehingga Dia Juga Bisa Berfotosintesis Ya Jadi Tidak Hanya Tumbuhan Yang Bisa Berfotosintesis Itu Pesan Yang Saya Sampaikan Protista Juga Bisa Monera Juga Bisa Ya Nah Dari Yang Heterotrop Yang Heterotrop Ini Organisme Heterotrop Ini Berdasarkan Jenis Makanannya Dibagi Menjadi Tiga Herbivora Seperti Kuda Makan Rumput Ya Omnivora Ini Seperti Beruang Ya Mau Makan Tanaman Tanaman Juga Mau Daging Juga Ya Dua-duanya Boleh lah Ayam Ya Ayam Dikasih Cacing Mau Dikasih Biji-bijian Mau Tikus Apapun Dimakan Sama Tikus Ya Jadi Dikasih Daging Juga Mau Ikan Asin Diambil Ya Terus Dikasih Kacang Juga Mau Dikasih Jagung Mau Tikus Ini Termasuk Omnivora Manusia Juga Kalau Ini Karnivora Contohnya Komodo Ya Karnivora Ini Contoh Karnivora Ini Adalah Omnivora Ini Adalah Herbivora Oke Kita Lanjutkan Lagi Rangkumannya Nah Ini Rantai Makanan Bentuk Produsen Produsen Konsumen Pengurai Keterangan Produsen Tumbuhan Konsumen Tikus Elang Jamur Pengurai Lantai Makanan Yang lain Selain Tumbuhan Tikus Elang Pengurai Juga Bisa Tumbuhan Burung Musang Elang Tumbuhan Burung Musang Elang Ya Keterangannya Sama Produsen Tumbuhan Konsumen Adalah Burung Sama Musang Ya Konsumen Berikutnya Adalah Elang Ya Pengurangnya Jamur Disini Sama Ya Bisa Juga Burung Langsung Elang Tumbuhan Burung Elang Bisa Tumbuhan Tikus Musang Elang Macem-macem Tumbuhan Tikus Musang Elang Bisa Macem-macem Oke Kita Lanjutkan Apakah Yang terjadi Apabila Salah satu Organisme Tidak Tersedia Di Alam Tergantung Kalau Organisme Ada penggantinya Tidak Terjadi Perubahan Yang Drastis Ya Kalau Tidak Ya Bisa Terjadi Ketidak Seimbangan Terjadi Ketidak Seimbangan Ekosistem Ekosistem Walaupun Kecil Walaupun Ada Gantinya Tetap Ada Ketidakseimbangan Disitu Ya Tetapi Masif Tidak Ketidakseimbangannya Ya Kembali Lagi Ya Kalau Perubahannya Drastis Tidak Masif Tidak Gantinya Sama Sekali Misalnya Apakah Akan Terjadi Jika Produsen Dalam Satu Ekosistem Punah Coba Predisikan Penjelasan Kalau Produsen Punah Semua Makhluk Hidup Akan Punah Punah Kalau Semua Makhluk Hidup Punah Keseimbangan Ekosistem Hancur Sudah Bumi Tidak Bisa Kita Lihat Seperti Bumi Yang Kita Lihat Seperti Sehari Hari Seperti Ini Akan Terjadi Ketidakseimbangan Yang Luar Biasa Pola Interaksi Manusia Memengaruhi Ekosistem Alam Yang Awalnya Sebagai Sahabat Bagi Manusia Dapat Menjadi Ancaman Bagi Kedupan Manusia Kalau Kita Tidak Bisa Merawat Dengan Baik Ya Ini Pembalakan Liar Penebangan Hutan Yang Tidak Terkendali Pembukaan Lahan Sawit Ya Jadi Seperti Ini Hutan Yang Tadinya Hijau Penuh Dengan Keragaman Ini Adalah Lahan Sawit Ya Kalau Tidak Dikendalikan Kalau Hampir Seluruh Hutan Dipakai Untuk Seperti Ini Ya Tidak Baik Juga Harus Ada Kebijakan Yang Bisa Melindungi Alam Secara Umum Ya Tidak Boleh Serakah Nah Ini Pertambangan Dulu Disini Adalah Gunung Yang Penuh Dengan Vegetasi Penuh Dengan Hewan Penuh Dengan Tumbuhan Penuh Dengan Kehidupan Sekarang Gersang Kayak Gini Ya Yang Ada Hanya Truk Yang Luar Biasa Besar Ini Mobil Mungkin Cuman Segini Aja Kecil Aja Truk Ini Truk Yang Luar Biasa Besar Rodanya Lebih Tinggi Dari Mobil Bekerja 24 Jam Sehari 7 Hari Seminggu Tidak Berhentinya Terus Menerus Dari Tahun 75 Sampai Sekarang Loh Apa Yang Tadinya Gunung Tidak Jadi Lembah Nah Ini Seperti Ini Ya Rusak Ekosistem Industrialisasi Ya Dibuktikan Dua Bulan Kita Kena Pandemi Covid Ya Lapisan Ozone Yang Tadinya Lobang Sekarang Sudah Tertutup Kembali Hanya Dua Bulan Ya Yang Seperti Ini Tidak Terjadi Sudah Memperbaiki Diri Bumi Nah Kalau Ini Tidak Sama Sekali Apalagi Pembakaran Hutan Untuk Membuka Lahan Kadang-kadang Buka Lahan Itu Membakar Hutan Ya Ini Pembakaran Hutan Atau Mungkin Hutan Terbakar Dengan Sendirinya Seperti Ini Jangan Merusak Ekosistem Penggunaan BBM Yang Tidak Terkendali Ini Akan Membuat Efek Rumah Kaja Bumi Lama-lama Bisa Menjadi Sangat Panas Ya Ilustrasinya Menjadi Api Lagi Ya Marilah Kita Selamatkan Bumi Dengan Cara Kita Menjaga Kestabilan Ekosistem Ya Sekarang Kita Masuk Pada Segmen Uji Kemampuan Ya Oke Pada Segmen Ini Kita Ada Beberapa Sumber Yang Saya Ambil Langsung Saja Kita Terjakan Mungkin Ada Tiga Tiga Uji Kemampuan Yang Nanti Berikan Berbagai Sumber Untuk Nomor Satu Sampai Empat Jika Terdapat Seekor Belalang Ya Lima Ekor Burung Satu Ekor Tikus Satu Pohon Dua Ekor Ular Dan Ada Sinar Matari Yang Sebut Individu Individu Itu Yang Satu Ekor Satu Ekor Belalang Kalau Lebih Dari Satu Ekor Ini Namanya Sudah Komunitas Nomor Dua Di antara Organisme-organisme Berikut Yang Bukan Merupakan Populasi Populasi Itu Apa Populasi Adalah Jumlah Makhluk Hidup Ya Dibagi Luas Wilayah Ini Yang Sebut Populasi Jadi Jumlah Makhluk Hidup Yang Menempati Suatu Wilayah Tertentu Ya Yang Tidak Merupakan Populasi Yang Satu Ekor Belalang Itu Ya Cuman Satu Bukan Populasi Yang Lebih Dari Satu Baru Populasi Ya Populasi Ukurannya Bisa Meter Persegi Atau Kilometer Ya Populasi Jawa Timur Misalnya Kilometer Sawah Burung Ular Dan Tikus Disebut Dengan Ya Ada Sawah Ada Burung Ada Ular Ada Tikus Apakah Komunitas Sawah Bukan Komunitas Populasi Bioma Ya Nah Kalau ini Kalau Secara Keseluruhan Ya Ekosistem Jadi Hubungan Timbal Balik Ada Yang Abiotik Ada Yang Biotik Ya Hubungan Timbal Balik Antara Makhluk Hidup Dengan Udara Sinar Matahari Dan Suhu Disebut Dengan Ekosistem Ya Makhluk Hidup Ya Ini Adalah Yang Biotik Ya Makhluk Hidup Ini Yang Biotik Nah Yang Lain Ini Adalah Abiotik Hubungan Timbal Balik Ya Ini Yang Disebut Dengan Ekosistem Kita Lanjutkan Tempat Hidup Suatu Macam Organisme Disebut Habitat Ya Habitat Itu Tempat Makhluk Hidup Ya Tempat Hidup Organisme Yang Berperan Sebagai Produsen Dalam Ekosistem Air Adalah Vitoplankton Ya Vitoplankton Vitoplankton Plankton Ini Dibagi Menjadi Vitoplankton Dan Zooplankton Zooplankton Ini Yang Hidrotrof Ini Yang Autotrof Autotrof Oke Di bawah Ini Yang Bukan Yang Bukan Merupakan Tumbuhan Sebagai Produsen Adalah Jamur Jamur Ini Bukan Tumbuhan Ini Adalah Masuk Kerajaan Kingdom Fungi Jadi Jamur Bukan Tumbuhan Tumbuhan Tapi Jamur Adalah Fungi Kita Lanjutkan Di bawah Ini Yang Bukan Merupakan Simbiosis Yang Bukan Simbiosis Yang Bukan Simbiosis Adalah Komunitas Tidak Ada Simbiosis Komunitas Ada Itu Mutualisme Komensalisme Parasidisme Itu Simbiosis Hubungan Makhluk Hidup Nomor Sembilan Di bawah Ini Yang Merupakan Hubungan Mutualisme Antara Kupu-kupu Dengan Bunga Tentu Saja Sekumpulan Rantai Makanan Yang Saling Berhubungan Disebut Jaring Jaring Makanan Kita Ambil Dari Referensi Lain Uji Kompetensi Berikut ini Yang Termasuk Komponen Abiotik Yang Tidak Hidup Batu Tanah Air Udara Ini Tanah Air Tumbuhan Yang Dapat Membuat Makanan Sendiri Melalui Fotosintesis Dengan Bantuan Sinar Matahari Ya Sinar Matahari Akan Menumbuk Dalam Bentuk Foton Akan Menumbuk Klorofil Klorofil Akan Menghasilkan Elektron Berenergi Tinggi Elektron Berenergi Tinggi Ini Ini Yang Menjadi Bahan Bakar Potosintesis Nanti Oke Satu Makhluk Hidup Tunggal Di Dalam Lingkungan Disebut Satu Makhluk Hidup Tunggal Di Dalam Lingkungan Disebut Individu Sekumpulan Makhluk Hidup Yang Sejenis Pada Suatu Tempat Disebut Komunitas Kumpulan Berbagai Ekosistem Di Perbukaan Bumi Disebut Biosphere Biosphere Bio itu Hidup Sphere itu Lapisan Lapisan Bumi Yang Ada Makhluk Hidup Hewan Yang Makan Tumbuhan Langsung Disebut Konsumen Hewan Yang Makan Tumbuhan Langsung Disebut Konsumen Satu Lebih Lengkapnya Konsumen Satu Atau Herbivora Karena Konsumen Itu Ada Konsumen Satu Konsumen Dua Tiga Lengkapnya Komendomen Satu Bakteri Dalam Ekosistem Berperan Sebagai Pengurai Sebagian Bakteri Juga Bisa Jadi Produsen Ya Sebenarnya Jadi Sianobakteri Namanya Atau Biasa Kita Kenal Sebagai Ganggang Biru Ini Masuk Bakteri Juga Ya Sianobakter Ya Sebenarnya Ada Yang Jadi Produsen Kita Lanjutkan Tapi Kebanyakan Sebagai Pengure Ya Walaupun Ada Sebagai Produsen Sebenarnya Tumbuhan Hijau Yang Tergolong Autotroph Ya Sebab Hidup Mengambil Makanan Dapat Membuat Makanan Sendiri Autotroph Tumbuhan Heterotroph Contohnya Apa Tumbuhan Tapi Heterotroph Contohnya Adalah Jamur Lumut Paku Anggrek Jamur Jamur Bukan Tumbuhan Wah Ini Yang Bikin Soal Yang Liru Tumbuhan Yang Heterotroph Contohnya Tali Putri Ya Jamur Bukan Tumbuhan Ya Sebagi Tali Putri Ya Tali Putri Ini Jenis Tumbuhan Tapi Dia Warnanya Kuning Ya Tidak Porto Sisi Dalam Suatu Ekosistem Terdapat Tikus Kucing Rumput Jamur Bakteri Organisasi Yang Sangat Tergantung Pada Konsumen Ya Adalah Konsumen Satu Mungkin Ya Sangat Tergantung Pada Konsumen Kalau Konsumen Secara Keseluruhan Mungkin Jamur Dan Bakteri Ya Yang Tergantung Pada Konsumen Ini Jamur Dan Bakteri Dia Adalah Pengurai Kemudian Nomor Sebelas Berikut ini Perpindahan Energi Yang Benar Matahari Produsen Konsumen Satu Konsumen Dua Ini Benar Prediksi Penyebab Munculnya Penyakit Kolera Pada Populasi Penduduk Padat Adalah Air Bersih Yang Terbatas Ya 13 Salah Satu Sumber Pencemaran Tanah Adalah Sampah Tentu Saja Ya Pencemaran Tanah Adalah Ya Sampah Plastik Sampah Plastik Sampah Saja Belum Tentu Oke Kalau Sampah Daun-daunan Tidak Mencemari Tindakan Untuk Menjaga Hutan Dan Kerusakan Lingkungan Adalah Menjaga Menembak Pemburu Wop Jangan Lomba Berburu Memperlakukan Mengganti Tanaman Semusim Memperlakukan Undang-Undang Ya Menjaga Hutan Kasih Undang-Undang Kalau Ada Yang Melangkar Tangkap Ya Penjara Faktor Berikut Yang Merupakan Batas Banyaknya Populasi Manusia Adalah Persediaan Makanan Itu Batasnya Kalau Tidak Makanan Bisa Bertambah Pembuangan Sampah Yang Sembarangan Dapat Mengakibatkan Banjir Banjir Terjadi Karena Sampah Menyumbat Berikut Berikut Ini Fungsi Hutan Kecuali Sebagai Sumbur Bencana Nggak Ya Itu Yang Kecuali Nomor 18 Salah Satu Suatu Zat Disebut Polutan Apabila Memenuhi Syarat Sebagai Berikut Kecuali Kecuali Jumlahnya Melebih Normal Ya Tidak Merugikan Kecuali Tidak Merugikan Tidak Di tempat Semestinya Berada Pada Waktu Tidak Tepat Itu Benar Berkaitan Dengan Pencemaran Udara Program Reboisasi Bertujuan Untuk Mengurangi Karbon Dioksida Tali putri Merupakan Contoh Tumbuhan Heterotrof Karena Tidak Mempunyai Klorofil Satu Lagi Evaluasi Ya Ada Beberapa Komponen Ekosistem Sebagai Berikut Ya Di antara Kelompok Ekosistem Di atas Yang Termasuk Abiotik Yang Tidak Hidup Ini Hidup Nah Ini Tidak Hidup Ini Ada Yang Hidup Semut Ya Ini Oksigen Dan Air Ini Tidak Hidup Karbon Dioksida Dan Oksigen Tidak Hidup Berarti Satu Dua Dan Lima Oh Ada Ada Rumput Rumput Tidak Salah Bukan Satu Dondal Lima Dua Empat Lima Dua Empat Lima Ya Ini Yang C Dua Empat Lima Lanjut Perhatikan Gambar Gambar Di bawah Ini Musim Hujan A Tersiram Air Dengan Teratur Tanah Subur Musim Kering Tidak Tersiram Air Tanah Tandus Berdasarkan Gambar Di atas Terlihat Bahwa Tanaman Di Musim Hujan A Tumbuh Dengan Subur Sedangkan Tanaman Pada Musim Kering B Merana Kedua Kedua Kedan Ini Membuktikan Komponen Abiotik Memengaruhi Komponen Biotik Abiotik Memengaruhi Biotik Contohnya Itu Jadi Meranggas Kalau Tidak Ada Hujan Tumbuhan Merupakan Komponen Biotik Hidup Yang Mempunyai Fungsi Menjaga Erosi Tanah Bisa Meningkatkan Suhu Tidak Melepaskan Karbon Dioksida Tidak Membuat Tanah Kering Tidak Pengurian Sampah Daun Pada Kotoran Binatang Dan Sisa Makanan Binatang Mengakibatkan Kesuburan Tanah Meningkat Pengurian Sampah Daun Dan Kotoran Binatang Dan Sisa Makanan Kesuburan Tanah Meningkat Ini Bahan Organik Oleh Pengurai Diubah menjadi Bahan Anorganik Ya Pupuk Atau Dalam Tanda Kurung Kutuk Kutuk Kupuk Tanaman Air Dalam Aquarium Berguna Untuk Menyediakan Oksigen Bagi Ikan Perhatikan Nama Makhluk Hidup Di bawah Ini Urutan Yang Benar Agar Membentuk Suatu Rantai Makanan Dimulai Dari Padi Nomor 2 Kemudian Padi Dimakan Ayam Nomor 4 Ayam Dimakan Ular Nomor 3 Dan Ular Dimakan Elang Nomor 1 2 4 3 1 Oh Yang D Yang D Oke Lagi Perhatikan Jaring-jaring Makanan Di bawah Ini Komponen Yang Berperan Sebagai Konsumen Tingkat 2 Disini Sapi Konsumen Pertama Ulat Konsumen Pertama Yang Konsumen Kedua Adalah Burung Burung Kata Kata Lihat Mana Kata Kata Konsumen Tingkat 2 Juga Ya Karena Kata Makan Ini Makan Mungkin Serangga Ya Kata Ular Mana Ular Ular Konsumen Tingkat 2 Juga Disini Bisa Disini Padi Dimakan Burung Burung Dimakan Ular Jadi Ular Bisa Ya Oke Yang A Ular Bisa Yang Kesekjian Juga Bisa Ke Berapa Ini 1 2 3 4 4 Bisa 2 Bisa Ular Jadi Bisa 2 Atau 4 Kita Lanjutkan Salah Satu Hewan Langka Yang Ada Di Ujung Kulon Ujung Kulon Itu Rhinoceros Sundaigus Ya Badak Berjualah Satu Kegiatan Maupun Usaha Yang Mengganggu Usaha Pelestarian Keaneka Ragaman Makhluk Hidup Yaitu Ya Ini Memelihara Hewan Langka Di rumah Ya Ini Gak Boleh Ya Lewan Langka Harus Dilindungi Terakhir Penyapap Alami Punahnya Keaneka Ragaman Makhluk Hidup Adalah Yang Alami Gunung Meletus Jadi Dulu Ada Burung Dodo Burung Dodo Ini Burung Endermik Yang Ada Di Pulau Bergunung Berapi Begitu Gunung Apinya Meletus Seluruh Pulau Hancur Ekosistemnya Punahlah Burung Dodo Ini Kita Tinggal Melihat Tulang Tulangnya Saja Sekarang Oke Ini Adalah Rangkuman Dan Soal-soal Untuk Bab Kedua Tunggu Saya Untuk update Bab Ketiga Segera Thank you for Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu